Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan memastang Sebelum jumlah tabungan berkurang, sebaiknya lakukan hal ini Setiap orang pasti memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda Pendapatan yang dihasilkan pun tidak sama Tapi pada intinya, setiap orang bisa mengolah keuangannya Agar jumlah tabungan yang dimiliki tidak terus menerus berkurang Persiapkan tabungan yang dimiliki Untuk masa yang akan datang Jangan sampai kamu memiliki kebiasaan besar pasak daripada tiang Bagi kamu yang merasa masih kesulitan dalam mengolah keuangan Hingga pendapatan dan tabungan terus saja berkurang Meski sudah berhemat Jangan khawatir, karena selalu ada cara Untuk mengatur kondisi keuangan Dan memperbaiki kebiasaan buruk yang sering tidak kita sadari Tapi lama-lama bisa mengurus isi kantong Berikut ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan dari sekarang Yang pertama Harus memiliki tujuan yang pasti setiap kamu melakukan pembelian Hal yang perlu kamu lakukan dari sekarang Agar jumlah tabungan tidak terus menerus berkurang Yaitu harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas Setiap kali kamu akan melakukan pembelian Apapun itu kebutuhannya Untuk menjaga agar pengeluaran tidak berlebihan Pastikan dulu barang atau jasa yang akan kamu beli atau gunakan Adalah benar-benar yang saat ini kamu butuhkan Kebiasaan berbelanja yang tidak ada tujuannya Hanya sekedar memenuhi keinginan saja Atau demi menuruti gengsi semata Itu bisa membuat tabungan terus menipis Bahkan kalau dibiarkan nantinya Pengeluaran yang kamu lakukan Bisa melebihi sejumlah pendapatan yang kamu hasilkan Kedua, memiliki perencanaan pengelolaan keuangan yang bijak Selain memiliki tujuan yang pasti Untuk mengatasi diri yang kerap menghabiskan pendapatan Hingga menguras tabungan tanpa kejelasan Terkait kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan Maka cobalah membuat perencanaan pengelolaan keuangan yang bijak Agar kamu bisa terarah dalam menggunakan uang Mulai sekarang, biasakan diri untuk memilih kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi Hindari berbelanja yang kurang penting Setidaknya kebutuhan pokok sudah terpenuhi Maka tak perlu lagi berbelanja Hal-hal yang belum benar-benar dibutuhkan saat ini Kendalikan diri ketika keinginan membeli sesuatu Yang hanya menghabiskan uang Undangkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok Menunjang kesehatan dan keperluan tempat tinggal terlebih dahulu Ketiga, memiliki sumber pendapatan lebih dari satu Hal berikutnya yang perlu kamu lakukan dari sekarang yaitu Berusaha lah untuk memiliki sumber pendapatan lebih dari satu Selain dapat menyiasati jumlah tabungan yang terus berkurang Kamu juga bisa mendapat penghasilan dari sumber yang lainnya Dengan begitu, jumlah tabungan akan terus bertambah Mengatur pengelolaan keuangan tak hanya dari satu pendapatan saja Memiliki sumber penghasilan lebih dari satu Juga merupakan bagian dari pengelolaan kondisi finansial Maka dari itu, perluas lagi wawasanmu Dan giatlah dalam mengembangkan kemampuan Untuk mendapatkan penghasilan di luar pendapatan bulanan Dari satu sisi mulai dari sekarang Keempat, hindari gaya hidup konsumtif Gaya hidup konsumtif juga berisiko besar terhadap kondisi keuanganmu Ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi tabungan Kalau tidak segera kamu hentikan Maka tidak hanya tabungan yang tergerus Tapi bisa jadi nantinya Kamu akan terjebak dalam kebiasaan berhutang kemana-mana Agar pendapatan dan tabungan tidak terkuras habis Berupayalah untuk menghindari gaya hidup konsumtif Kendalikan diri ketika kamu sedang berbelanja Baik melalui online maupun langsung Hentikan perilaku impulsif yang bisa memicu tabungan berkurang tanpa tujuan Maupun alasan yang masuk akal Selalu mempertimbangkan perbagai hal sebelum kamu memutuskan untuk menggunakan uang Kelima, membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi Hal berikutnya untuk membantumu agar jumlah tabungan tidak terus berkurang Yaitu dengan mulai mempertimbangkan untuk membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi Ada beberapa barang yang bisa kamu beli Seperti emas batangan Properti yang bisa dijual kembali Maupun barang lainnya Tabungan untuk masa depan selain berbentuk uang Juga bisa dalam bentuk barang maupun investasi lainnya Daripada pendapatanmu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang berdasarkan gengsi saja Lebih baik gunakan uangmu untuk membeli barang yang bernilai jual tinggi di kemudian hari Tabungan untuk masa yang akan datang Perlu kamu persiapkan dari sekarang Lakukan 5 hal tadi agar jumlah tabunganmu tidak mengalami penurunan dari waktu ke waktu Milikilah kesedaran diri untuk mulai mengumpulkan dana dan mengelolanya dengan baik serta biaksana Pastikan kondisi keuangan di masa depan aman Agar kamu tidak merasa tertekan karena mengetahui jumlah tabungan yang terus-menerus berkurang Kali ini kita akan membahas tentang cara belanja mingguan yang lebih enak dan dijamin tetap bisa makan enak Kamu wajib tahu bagaimana cara belanja mingguan agar bisa lebih hemat Pasti semua orang selalu mencari cara agar bisa belanja mingguan yang lebih hemat tetapi tetap bisa makan enak Sebenarnya cara belanja mingguan agar lebih hemat ini sangat mudah dan pasti sudah sering kita lakukan Tapi bagi yang belum tahu, cara ini pasti kesulitan untuk belanja hemat Setelah mengetahui cara ini, dijamin belanja mingguan bisa sangat hemat Jangan khawatir, cara belanja mingguan yang lebih hemat ini bisa dilakukan siapa saja Mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja, bahkan sampai pelajar Secara terperinci, berikut adalah beberapa cara belanja mingguan agar lebih hemat yang bisa diterapkan Yang pertama, tetapkan budget belanja mingguan Cara belanja mingguan lebih hemat yang pertama adalah tetapkan besaran budget belanja mingguan Hal ini penting agar kita bisa disiplin saat belanja dan menghindari membeli barang yang tidak dibutuhkan Hitung berapa harga sembako yang dibutuhkan dalam seminggu, lalu jumlahkan Setelah itu, pilih apa saja bahan makanan yang akan disantap dalam seminggu Kalau memungkinkan, sisakan sedikit budget untuk membeli buah-buahan Kedua, buat rencana masak mingguan Cara belanja mingguan lebih hemat yang kedua adalah membuat rencana masak mingguan Tentukan menu apa saja yang ingin dimasak dalam satu minggu Untuk memudahkan saat belanja, tulis juga resep masakan yang akan diolah Dengan demikian, kita juga bisa memeriksa stok bahan masakan di dapur Jangan lupa seimbangkan menu makanan antara protein dan sayuran Melalui daftar masak mingguan, kita pun bisa lebih mudah menentukan bahan apa saja yang perlu dibeli di minggu tersebut Ketiga, belanja di pasar tradisional Cara belanja mingguan lebih hemat yang ketiga adalah belanja berbagai kebutuhan di pasar tradisional Alih-alih di supermarket besar Tidak bisa dipungkiri, supermarket besar biasanya mengenakan pajak atas belanjaan yang kita beli Untuk itu, kita perlu belanja ke pasar tradisional agar bisa berbelanja dengan lebih puas dan lengkap Selain itu, kita juga berkesempatan menawar harga pada penjual Kalau sudah langganan, tidak jarang kita juga akan diberikan bonus bahan masakan tambahan Belanja jadi semakin lebih hemat Keempat, bandingkan harga Cara belanja mingguan lebih hemat yang keempat adalah Bandingkan harga bahan makanan dari satu toko ke toko yang lain Hal ini sangat penting dilakukan saat belanja offline Pasalnya, selisih harga Rp1.000-Rp5.000 akan sangat berpengaruh pada total belanjaan kita Untuk itu, pastikan kita membeli barang belanjaan yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus tetapi dengan harga yang murah Kalau menemukan toko yang memberikan harga murah, kita pun bisa berlangganan dan berkesempatan dapat harga spesial Kelima, gunakan diskon belanja online Cara belanja mingguan lebih hemat yang kelima adalah Memanfaatkan beragam diskon belanja online di marketplace Belanja murah tidak hanya bisa dilakukan secara offline Tetapi belanja online terkadang bisa memberikan harga yang lebih murah Biasanya, beragam marketplace akan memberikan harga murah Menjelang tanggal gajian, akhir bulan, tanggal cantik, serta di momen hari raya atau hari peringatan lainnya Saat itu, kita bisa memanfaatkan beragam diskon dan promo menarik yang ditawarkan Dengan demikian, kita bisa belanja dengan lebih mudah tanpa harus keluar rumah Itulah beberapa cara agar belanja mingguan bisa lebih hemat Gunakan juga beberapa trik lainnya agar kamu semakin untung Silakan komentar kalau kamu punya trik yang lain Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih